Intro Saya berada di Santorini, Yunani dan dari pulau ini saya menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia Selamat berjumpa dalam serial pelajaran menjadi seorang istri nah sebelumnya istri saya akan menyampaikan sebuah insight apa yang hakiki dari seorang istri setelah itu saya akan membahasnya dalam program Inspirasi 5 Menit ini Amsal 31 ayat 13 sampai 27 dikisahkan seorang istri yang sangat rajin bekerja yang mempunyai pekerjaan yang sangat banyak wira usaha yang berhasil dan dia disebut istri yang bijaksana istri yang baik ibu yang rajin bekerja boleh menghasilkan uang tambahan itu bisa dipakai untuk keperluan pribadi atau untuk menolong keluarga yang lain untuk menolong keponakan, ipar, hobi, traveling sosial, pelayanan sangat baik sehingga tidak tergantung kepada penghasilan suami istri dalam Amsal 31 ayat 13 diceritakan ia mencari bulu domba lalu mencari nafkah nah kata mencari disini dalam bahasa ibraninya adalah dalrah dalrah ini adalah berkonotasi juga atau berarti juga berusaha mau berusaha nah sering orang itu tidak mau berusaha dengan kata lain males gitu ya ya aku gak bisa kerja aku gak bisa ini gak bisa masak gak bisa semuanya serba gak bisa gitu bukan gak bisa tapi gak mau orang itu kalau mau pasti bisa nah istri yang menyenangkan adalah istri yang mau berusaha kalau mau berusaha kalau mau berusaha nanti kemampuannya akan muncul kemampuan apa saja bantu suami cari tiket surat menyurat masak tapi yang paling pasti adalah untuk mau berusaha atau mau memiliki sebuah kemampuan maka kalau kita mau berusaha maka Tuhan buka jalan kalau kita mau berusaha maka kemampuan akan ditingkatkan maka yang menjadi harus ada di hati seorang istri adalah mau berusaha atau dal ras yang berarti memang punya niat dengan demikian bisa meningkatkan kemampuannya wanita amsal 31 juga diceritakan sebagai senang bekerja nah bukan hanya mau tapi senang nah senang disini bahasa ibnnya al-saw al-saw itu senang hati bekerja karena diberi kesempatan untuk menyalurkan kemampuannya jadi ada orang yang dikasih kesempatan tapi malah marah marah disuruh-suruh tapi dia punya attitude yang berbeda kalau dia dikasih kesempatan dia senang dia senang diberi kesempatan karena kalau dengan diberi kesempatan itu artinya diberi kehormatan penghargaan untuk mengembangkan kepribadian untuk apresiasi diri termasuk dalam kesempatan bekerja sama juga kalau misalnya saya pribadi dikasih kesempatan melayani itu penghormatan bagi saya untuk bercerama itu penghormatan bagi saya itu tujuan hidup saya adalah melayani sesama dan ketika diberi kesempatan melayani cerama itu bagi saya penghormatan dan saya akan lakukan dengan senang hati nah itu arti senang hati disini dalam konteks seperti itu seorang istri yang merasa senang diberi kesempatan melayani suaminya bekerja mengurus rumah tangga dengan senang hati jadi kalau mengatur pembantu mengatur tukang masak mengatur tukang kebun mengatur rumah tangga itu sebuah kehormatan yang dilakukan dengan senang hati tentunya menjadi antusias melakukannya bukan dengan marah-marah dengan ngomel dengan ngedumel mukanya jelek ketika seorang istri wanita bekerja sambil ngedumel tapi orang yang bekerja dengan antusias dengan senang hati cheerful dilihatnya enak itu adalah teman hidup yang menyenangkan menjadi seorang istri yang mau dan dengan senang hati mengurus rumah tangga nah apa tips saya supaya bisa menjadi orang yang senang hati antusias bekerja maka miliki kebaikan hati sering seorang istri bekerja ada duit lalu anaknya bilang mah beliin tas minta bapakmu bahkan untuk anaknya sendiri dia gak ikhlas apalagi kalau dimintain suaminya ketika orang bekerja lalu dia cinta uang dia akan males bekerja buat apa saya rajin duitnya dimintain terus sama suami nah justru uang itu untuk alat mencintai ketika orang bisa bangga dengan memiliki uang yang dipakai untuk alat mencintai dia rajin bekerja sehingga punya banyak alat punya banyak modal untuk mencintai tambahkanlah kebaikan hati maka anda pasti akan bisa punya pribadi yang rajin antusias bekerja inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Santorini Yunani untuk keluarga Indonesia bahagia selamat menikmati selamat menikmati